KAMEN RIDER SERIES sebab kita bisa menghitung ada beberapa aktor yang nampaknya tidak pernah lagi ikut serta dalam proses reuni yakni bermain kembali sebagai tokoh yang dulu untuk tampil lagi di episode spesial movie ataupun kesempatan yang lainnya dalam kasus ini tentu saja kita tidak akan memasukkan aktor yang telah meninggal dunia karena ya sudah pasti tidak mungkin dong diajak reunian mau tau siapa saja mari kita simak 7 aktor KAMEN RIDER yang susah diajak reuni versi Toko Facts Indonesia Shin Ishikawa Shin Kamen Rider Prologue berbeda dengan kebanyakan protagonis rider lainnya sebab Shin Ishikawa bukan bermain di serial TV melainkan movie stand alone berjudul Shin Kamen Rider Prologue pada tahun 1992 sebagai anniversary ke-20 bagi Kamen Rider series buat yang masih belum pernah menyaksikan movie-nya Shin Ishikawa disana bermain sebagai tokoh bernama Shin Kazamatsuri seorang pemuda hasil eksperimen mengerikan yang membuat tubuhnya dapat berubah menjadi semacam mutan serangga menyeramkan jadi dalam movie tersebut Kamen Rider Shin tidak berubah dengan tradisional belt hand Shin seperti rider lainnya melainkan lewat transformasi yang sangat menyakitkan dan juga menyeramkan bahkan ia tidak memiliki senjata atau sepeda motor khusus seperti rider-rider lainnya membuat filmnya sangat realistis dan juga sangat dewasa namun bicara soal sang aktor setelah film tersebut berakhir pun ia tidak pernah lagi muncul dalam kesempatan lainnya yang ada hanyalah perwujudan Kamen Rider-nya saja yang diwakilkan oleh shoot actor dalam berbagai movie kolaborasi dan juga yang lainnya kabar bagusnya tidak pernah ada satu kasus apapun yang membuatnya jauh dari Kamen Rider series hanya saja belum ada kesempatan khusus untuk mengajaknya bermain kembali namun dalam periode tersebut Ishikawa pernah bermain sebagai tokoh bernama Toru Sukamori di serial Ultraman Gaia dan juga Kazuya Serizawa atau Ultraman Hikari di serial Ultraman Mebius Kodomon Kamen Rider ZO sama halnya dengan aktor berikut ini dimana bukan berasal dari TV series melainkan standalone movie berjudul Kamen Rider ZO pada tahun 1993 yang berdurasi kurang dari 1 jam aktor pemilik nama asli Yuji Ozawa ini pernah dipercaya untuk bermain sebagai Masaru Aso protagonis Rider yang merupakan asisten seorang profesor dengan eksperimen cyborg serangganya di luar Kamen Rider Kodomon pernah memerankan tokoh Shigu di serial Blue Swat pada tahun 1994 setahun setelah perannya di Kamen Rider ZO dan setelah itu pria ini tidak pernah lagi mendapatkan kesempatan untuk muncul di depan kamera sebagai Masaru Aso kecuali di episode spesial yang berjudul Kamen Rider World dimana Kodomon hanya mengisi suara karakternya saja tanpa adegan yang memunculkan dirinya secara fisik dan kabarnya Domon telah memutuskan pensiun dari dunia entertainment sejak tahun 2003 sehingga sampai saat ini kemunculannya tidak pernah lagi ada di Kamen Rider manapun dan hanya diwakilkan oleh Shoot Actor sebagai Kamen Rider ZO hal yang sama juga terjadi pada Yuta Mochizuki pemeran Koji Segawa di movie Kamen Rider J yang sampai saat ini tidak pernah muncul lagi sebagai tokoh ridernya seperti dulu tapi ia masih muncul di event Super Sentai manapun karena lebih terkenal dalam perannya sebagai Gegeki atau Tirano Ranger di serial Kyoru Sentai Z Ranger Joe Odagiri Kamen Rider Kuga dan ini dia yang paling dikangenin oleh para fans Kamen Rider sebab Joe Odagiri adalah aktor pemeran Yusuke Godai atau Kamen Rider Kuga yang semenjak kemunculannya membawa impact yang luar biasa dalam perkembangan Kamen Rider series di era Heisei Odagiri hanya memainkan tokoh tersebut sepanjang serialnya berjalan saja sebab Guga juga tidak memproduksi film layar lebar yang mengiringi serial TV-nya seperti serial Kamen Rider setelahnya dan sampai saat ini pria asal Okayama tersebut belum pernah lagi kembali meskipun telah membawa tren yang disebut sebagai Odagiri Effect pada awal tahun 2000-an silam nyatanya di belakang layar sang aktor tidak begitu menyukai apa yang ia mainkan di sana memunculkan desas-desus bahwa ia menyesali perannya sebagai Kamen Rider Kuga terbukti pada tahun 2014 bahwa Odagiri mengklarifikasi bahwa ia tidak hanya membenci bekerja di Kamen Rider melainkan juga di tokoh satsu secara umum karena ia merasa banyak ketidaknyamanan dalam bekerja di proyek awal Heisei Kamen Rider tersebut apalagi dibunggui oleh permasalahan manajemen yang sangat rumit satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah karena dukungan dari produser yang bernama Shigenori Takatera namun di satu sisi Odagiri pun pernah berstatement bahwa Kuga tetaplah suatu acara yang sangat bagus sehingga dalam hal ini ia hanya menyesali proses keterlibatan dirinya bukan hasil dari pekerjaan tersebut dan karena Takatera tidak lagi menjadi produser semenjak Kamen Rider Hibiki jadi sangat mustahil ada alasan yang bisa membawa Odagiri kembali bermain sebagai Kuga namun fans masih tetap mengharapkannya untuk kembali bermain seperti dulu Shigeki Hosokawa Kamen Rider Hibiki sama halnya dengan aktor karismatik yang satu ini dimana Hosokawa adalah pemeran Hitoshi Hidaka atau Hibiki di serial Kamen Rider Hibiki pada tahun 2005 berbeda dengan aktor lainnya yang memulai debut di Kamen Rider saat usia yang masih 20-an atau ke bawah Hosokawa justru bermain sebagai protagonist rider di usianya yang sudah ke 33 tahun membuatnya menjadi protagonist rider tertua saat debut kemunculannya mungkin kalian berpikir bahwa Hosokawa tidak pernah muncul lagi di Kamen Rider karena permasalahan serial Hibiki yang kontroversial nyatanya bukan itu soalnya sebab ada kasus pembatalan sepihak oleh manajemen afiliasi yang bernama Same Day pada tahun 2016 yang membatalkan kontraknya dengan Hosokawa secara mendadak meskipun kasus ini resmi berakhir pada tahun 2017 namun dalam periode tersebut media Jepang menggambarkan Hosokawa dengan cara yang tidak menyenangkan seolah-olah kasus pembatalan kontrak sepihak tersebut adalah salah dirinya sehingga secara tidak langsung merusak reputasinya sebagai seorang selebritis dan pada tahun 2018 Hosokawa mengajukan gugatan bahwa ada tujuan terselubung oleh pihak Same Day yang disinyalir berupaya untuk mengusik nama baiknya dan pada akhirnya pengadilan distrik Tokyo menerima gugatan Hosokawa dan membuktikan bahwa penggugat memang tidak bersalah akan tetapi skandal tersebut tetap merusak imagenya di mata publik sehingga membuatnya tidak punya jalur untuk kembali lagi ke dunia entertainment termasuk kembali bermain sebagai Hibiki Hiro Mizuzima Kamen Rider Kabuto tahun 2010an ke bawah mungkin termasuk banyak daftar aktor Kamen Rider yang memang sangat karismatik namun sangat susah untuk diajak reuni salah satunya adalah Hiro Mizuzima pemeran Soji Tendo atau Kamen Rider Kabuto pada tahun 2006 sosoknya yang sangat berkarisma nyentrik dan juga sedikit arogan mungkin disukai sekaligus dibenci oleh penonton namun membuktikan bahwa Mizuzima adalah aktor yang berhasil menghidupkan karakter Tendo dengan sangat sempurna di luar Kabuto Mizuzima nampaknya belum pernah lagi bermain sebagai karakternya seperti sediakala termasuk di movie crossover sesama Kamen Rider yang memunculkan Kabuto publik menduga bahwa semua lantaran nama Mizuzima yang semakin melambung di dunia entertainment sehingga membuatnya sulit untuk menentukan jadwal dan kontrak untuk bermain lagi di Kamen Rider walaupun dirinya sempat menepis desas-desus tersebut beberapa tahun yang lalu pria dengan nama asli Tomohiro Saito ini pun pernah sukses dalam karir baru sebagai seorang penulis terbukti bahwa ia pernah sukses dalam novelnya yang berjudul Kagero pada tahun 2010 di bawah nama penanya Yani Satoshi Saito ia pun pernah mendapat penghargaan atas karya tulisnya tersebut dan kini Mizuzima disibukan dengan channel youtube resminya yang sudah mendapat banyak sekali subscribers bahkan tidak jarang melibatkan rekan-rekannya dulu semasa di Kamen Rider Kabuto untuk kolaps bareng di channelnya tersebut Takeru Sato Kamen Rider Den-O dan ini juga sangat dikangani oleh para fansnya sebab pemeran Ryotaro Nogami ini memang salah satu aktor dengan segudang bakat yang luar biasa membuat karirnya melambung dengan sangat cepat dan tinggi setelah berakhirnya peran di Kamen Rider Den-O tersebut terbukti bahwa Takeru Sato telah bermain di sejumlah film dan juga TV drama Jepang yang membuat popularitasnya semakin menjadi-jadi bahkan konon katanya Sato adalah salah satu aktor Jepang dengan bayaran termahal sehingga Toei Company dirasa tidak mampu lagi mempekerjakannya seperti dulu oleh sebab itu kemunculan Den-O kini digantikan oleh aktor baru bernama Takuya Mizoguchi sebagai versi yang lebih muda dari tokoh Ryotaro namun ia masih memiliki hubungan baik dengan beberapa sutradara produser dan juga mantan rekan sesama pemain di Kamen Rider Den-O sehingga membuktikan bahwa ia memang tidak punya masalah internal dengan franchise yang pernah membesarkan namanya tersebut dan setelah 10 tahun sukses di luar Kamen Rider akhirnya pada tahun 2018 secara mengejutkan Takeru Sato kembali bermain sebagai Ryotaro Nogami sang Kamen Rider Den-O di movie Heisei Generation Forever membuat rasa rindu para fans kini mulai terobati Koji Seto Kamen Rider Kiva dan yang terakhir adalah lead aktor sekaligus vokalis band rock yang telah mewarnai nuansa Kamen Rider pada zamannya dulu Koji Seto merupakan pemeran Wataru Kurenai atau Kamen Rider Kiva di serial dengan judul yang sama pada tahun 2008 kurang lebih mungkin sama seperti Takeru Sato sebab ia juga bermain sebagai tokoh utama yang lugu dan juga pemalu Seto juga mengisi soundtrack Kamen Rider Kiva bersama bandnya yang bernama Tetra Frank dalam beberapa lagu untuk serial tersebut kemunculan paling akhir bagi Koji Seto sebagai Wataru Kurenai adalah di movie Kamen Rider Kamen Rider Double Indicate movie Tizen 2010 dan sampai saat ini Koji Seto masih belum pernah bermain lagi di Kamen Rider setelah lebih dari 13 tahun semua disinyalir akibat kesibukan sang aktor yang membintangi puluhan drama televisi variety show dan juga berbagai movie sampai dengan tahun ini sehingga nampaknya belum ada celah bagi Toy Company untuk bisa menghadirkannya kembali seperti sedia kalat apalagi semenjak tahun 2020 pria ini telah resmi menikah dengan seorang model bernama Mizuki Yamamoto dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada 16 Mei 2023 lalu membuatnya kini punya kehidupan baru sebagai seorang suami dan ayah disamping sebagai seorang entertainment yang karirnya masih sangat cemerlang namun fans masih berharap banyak semoga Seto bisa kembali berperan sebagai Wataru di suatu kesempatan nanti sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sampai jumpa selamat menikmati